kabut menyelimuti ibukota nusantara ikan dimana tak hanya subuh menjelang fajar menyingsing tapi kabut juga terlihat di malam harinya bukan asap apalagi yang namanya debu konstruksi ujar Multimedia Desainer PT PP TBK Galang Sinu Susilo menurut Galang yang merupakan salah satu perancang jalan sumbu kebangsaan sisi barat ikan sepekan terakhir ini kabut menyelimuti ikan hampir setiap hari pagi dan malamnya dia mengibatkan bahwa ikan ini adalah sebagai kota tersembunyi hening minim polusi udara hanya bunyi peralatan konstruksi bersahutan dengan kicau burung endemik Kalimantan menurut Galang bahwa kabut akan makin menebal bila area hijau dan pohon-pohon yang ditanam di seluruh wilayah pengimbangan ikan ini tumbuh dengan baik mungkin kondisinya akan mirip dengan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini progres pembangunan infrastruktur dasar ikan sudah mencapai angka 93 persennya untuk batch 1 dan lebih dari 50 persen untuk batch 2 pembangunan ikan terbagi menjadi lima tahap sejak sejak dimulai pada tahun 2022 kemarin hingga nantinya 2045 mendatang untuk mencapai target sebagai negara maju sesuai visi Indonesia emas dengan penekanan pada identitas nasional ikan akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia dibana ikan dikelilingi kota-kota Mitra Samarinda dan balikpapan di provinsi Kalimantan timur jika kelak terbangun seluruhnya ikan akan bertindak sebagai syarat bagi wilayah pemerintah pusat dengan inovasi hijaunya mudah-mudahan pembangunan yang ada di kain ini sesuai dengan targetnya sesuai dengan harapan oleh pemerintah sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik bisa bisa ditingkatkan lagi untuk penghijauannya sehingga disana lebih nyaman lebih asri dibanding kota-kota lain selamat menikmati